Wih, sampai saya terkaget, saya di dapur itu sampai, sampai saya bilang, oh Tuhan, aduh luar biasa Tuhan kasih saya air es, kayak ngiramin hati saya yang selama ini terluka, sampai saya bilang, oh Tuhan, saya bilang, saya sampai bisa mendoakan orang tersebut, saya bilang, Tuhan ampuni orang tersebut, ya Bapak, dia adalah saudara seiman saya, mampukan dia berjalan di dalam engkau supaya memiliki hikmat, tidak hanya mengumbar-umbarkan nama Tuhan, tetapi dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan, dan saya tentunya ada doa spesial saya, karena saya mengetahui tentang keberadaan seseorang ini. Ya, kalau saya menyambut Natal ini sangat bersuka cita. Nah, kenapa? Karena Natal dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, itu adalah satu hadiah kado Natal yang sangat-sangat teristimewa di dalam kehidupan saya. Kalau bukan karena pengorbanan Tuhan Yesus, mati di kayu salib ya, dia lahir ke dunia ini, tujuannya hanya untuk menyelamatkan setiap manusia di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang total. Seperti yang kita ketahui bahwa bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, kita diselamatkan, tetapi karena Tuhan yang memilih kita. Begitu banyak manusia di bumi ini, ribuan juta, banyak sekali. Tetapi, di umur 19 tahun, menjelang 20 tahun saya dipanggil Tuhan, hanya di dalam satu peristiwa yang kecil, yang simple ya, dengan kematian ibu saya. Saya bertanya, kemana orang mati pergi? Nah, di situ Tuhan memberikan saya untuk terus berjalan di dalam dia, mencari dia. Jadi, saya katakan, hadiah yang istimewa ini, itu karena apa? Karena Tuhan memilih saya. Tuhan melihat hati saya yang merindukan Tuhan yang benar, sehingga saya bisa menjadi umat percaya sampai saat ini. Saya tersadarkan oleh pendeta Erastus Sabdono. Saya mendengarkan khotbah-khotbah dia, mengikuti pengajaran-pengajaran dia beberapa tahun yang lalu ya. Semenjak saya di Indonesia, saya juga sudah ikutin pengajaran pendeta ini. Kemudian, dia menyadarkan saya kembali mengenai, kalau kita mati, nanti kita akan kembali ke tanah, ukurannya enggak lebih dari 1,2. 1 meter x 2 meter. Dan apa yang kamu punya, kamu datang telanjang, kamu kembali telanjang. Di situ saya disadarkan, dan saya menangis pada saat itu. Karena saya terbiasa anak manja dan kecil. Orang tua mencukupi kebutuhan hidup saya. Dan di dalam rumah tangga saya juga ya, saya tidak berkekurangan. Kebaikan jiwa baik itu sudah ada tertanam karena orang tua saya mengajarkan tentang hal itu di dalam kehidupan saya. Tetapi, sifat ego, pemarah itu masih melekat di dalam kehidupan saya. Orang tidak sabar. Inginnya lebih dominan untuk di dalam kehidupan ini. Dan saya mulai belajar tentang karakter, power karakter. Saya mau berkata, Bapak, engkau berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi engkau yang ada di dalam hidupku. Mampukan saya, Bapak, untuk menanggalkan. Puji nama Tuhan ya, saya bisa bertemu dengan pendeta Yosua Yongki di dalam satu shell group. Dia mengajarkan tentang mengatasi kemarahan. Mengatasi perbuatan-perbuatan daging yang tidak berkenan. Yang tidak mempermuliakan nama Bapak kita di sorga. Dia mengajarkan saya treatment rohani memberikan gelang tangan di dalam tangan. Apabila saya melakukan sesuatu, Ceprek tangannya itu. Dan saya mencoba treatment itu. Setelah saya melakukan di dalam waktu, sebulan, saya merasakan ada perubahan di dalam kehidupan saya. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Karena saya mau mengikuti Tuhan tidak hanya sekedarnya. Tetapi saya mau mengikuti Tuhan dengan segenap hati saya. Saya teringat sebelum saya berangkat ke Amerika ini, Ibu rohani saya berkata, Ingat, Henny, Amerika adalah negara yang kotor, yang penuh dengan perjinahan, penuh dengan dosa. Hendaknya engkau memisahkan dirimu, jangan kamu tercemar. Ingat, Tuhan memandang kamu dimanapun kamu berada. Saya dikasih kata-kata yang sangat menurut saya itu adalah bekal perjalanan hidup saya. Dan orang tua saya juga sering mengajarkan kepada saya tentang hal-hal fondasi kehidupan yang harus saya jalankan. Makanya Natal ini adalah kado yang terindah di dalam hidup saya. saya sekarang boleh berkata kalau saya memandang kotak perhiasan saya. Saya berkata, Tuhan, ini batu permata yang saya punya, tidak ada artinya dibandingkan anugerah keselamatan yang dari engkau. apapun yang saya miliki selama ini, yang pernah saya punya, yang pernah saya cicipi, saya katakan, Tuhan, ini tidak ada artinya dengan kedatanganmu ke dunia ini menyelamatkan hidup saya. penggenapan firman Tuhan di dalam kejadian 3 ayat 15, nubuatan pertama Allah yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan umat manusia karena dosa manusia pertama Adam dan jatuh dalam dosa. Jadi kalau Pak Atta bertanya, bagaimana perasaanmu? Perasaanku ada bercampur ria ya, sampai setiap tahun saya bilang, Tuhan, terima kasih. Engkau datang ke dunia menyelamatku, menyelamatkan kami, orang yang percaya kepadamu. dan tentunya dengan kerinduan hati saya, saya berkata, Tuhan, mampukan saya lagi ya Bapak, untuk masuk, terus menjadi anakmu, naik tingkat, demi naik tingkat. Kemarin ada kejadian yang sangat menyedihkan di dalam kehidupan saya. Terus kemudian, kemarin siang ya, di dalam pekerjaan, saya sedang bercakap-cakap dengan roh kudus. Roh kudus cuma gini aja ke saya, anakku, apakah kejadian yang kamu alami aku tidak mengetahuinya? Apa yang dilakukan kepadamu? Dia melakukan itu kepada saya, anakku. Wih, sampai saya terkaget, saya di dapur itu sampai, sampai saya bilang, oh Tuhan, aduh luar biasa, Tuhan kasih saya air es, kayak ngiramin hati saya yang selama ini terluka, sampai saya bilang, oh Tuhan, saya bilang, saya sampai bisa mendoakan orang tersebut, saya bilang, Tuhan ampuni orang tersebut, ya Bapak. Dia adalah saudara seiman saya, mampukan dia berjalan di dalam engkau supaya memiliki hikmat, tidak hanya mengumbar-umbarkan nama Tuhan, tetapi dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan. dan saya tentunya ada doa spesial saya, karena saya mengetahui tentang keberadaan seseorang ini. Saya berkata, Tuhan, ampuni Tuhan, bersihkan, pahilkan, supaya semuanya bersih di dalam engkau. Jadi Pak Atta, Tuhan datang ke dunia, untuk menyelamatkan saya, dan menyelamatkan barang siapa yang percaya kepada dia, di dalam Yohanes 3 ayat 16, itu ayat favorit saya. Saya mau bagi teman-teman yang mendengarkan saya saat ini, percayalah, bahwa tidak ada Tuhan yang lain, selain Tuhan Yesus yang benar. Karena dari sejarah, dari Yahudi juga, dari Israel sana, hanya Tuhan Yesuslah Tuhan. Makanya di Israel sekarang, teman-teman saudara sekalian, sudah banyak mereka yang percaya Yesus adalah Tuhan. Itu saja Pak Atta, sama Mr. Ana, God bless you. Kita belajar gitu ya. Ya Pak Atta. Ya ada satu hal yang saya perlu belajar dari Bu Hedy itu, tentang anger management itu Bu. Ya itu, kebanyakan, karena memang gitu ya Bu ya, kita di debat lah, aku bukan perdebat ya, mungkin yang perdebat sering kali ya Bu ya, Bu harus ber, harus turun tangan gitu ya. Ini, bukan gini loh caranya orang Kristen gitu, kan mungkin Bu Hedy pernah punya kejadian itu ya Bu ya. Ya mungkin juga orang Kristen-nya sendiri, ya mungkin salah paham dengan Bu Hedy gitu ya, dan itu, ya perlu dimaklumi juga ya gitu kan. Ya sebenarnya Ibu memberikan dampak yang positif juga sih sebenarnya untuk para apologet-apologet gitu kan. Ya mungkin hari ini belum sadar, tapi Bu satu saat nanti pastilah gitu ya Bu ya. Semoga ya. Ya, bukan itu semua hanya karena apa, Mr. Ana, karena Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Jadi, dengan persyaratan kita mengikuti Tuhan itu adalah sangkar diri, pikul salib, ikut dia. Jadi, kalau memang kita mau mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, dan kita mau menjadikan dia role model, seharusnya kita harus menanggalkan diri kita, supaya kita hidup, kekristenan kita itu sehat. Jadi, di dalam Tuhan itu tidak ada yang abu-abu. Di dalam Tuhan itu semua clear, semua jelas. Seperti Ibu Rohani saya berkata waktu saya berangkat ke Amerika, ingat Henny, Tuhan itu melihat dimanapun kamu berada, biar kamu sembunyi dimanapun, kamu melakukan dosa, Tuhan melihat kamu. Jadi, kemarin, waktu saya di dapur itu, saya bercakap-cakap dengan Roh Kudus, biasa saya berdialog ya, saya bilang, Tuhan hidup saya begini, saya, ya bukan dalam saat doa aja, dalam saat bekerja, ya juga saya mengutarakan Tuhan. Begitu banyak orang yang salah mengerti tentang saya, karena omongan negatif dari seseorang ini, sehingga mereka menganggap bahwa saya melakukan ini, melakukan ini. Nah, Tuhan hanya menghibur saya dengan kata-kata itu. Anakku katanya, aku melihat, aku mengetahui katanya semuanya. Waduh, saya berasa itu, karena suara itu di dalam hati ya, kalau Anda terlatih, mendengarkan suara Tuhan, itu beda loh. Suara yang di dalam pikiran, di dalam hati itu beda banget. Kita bisa sensi, bisa tahu bahwa, itu suara Roh Kudus gitu loh, Mr. Atta. Dan kalau mengenai, kamu bilang tadi mengenai manajemen, itu perlu proses. Saya di proses Tuhan juga enggak, enggak sebentar. Sampai saat ini pun masih dalam keadaan proses. Makanya yang kata guru saya berkata, Henni, hidup kita itu masuk di dalam sekolah kehidupan, terus sampai kita mati, sampai kita akhir hidup ya. Jadi, kita masuk dalam sekolah kehidupan. Cuman bagaimana kita menjalani kehidupan ini, bijak apa enggak gitu. Gitu loh, Mr. Atta.